Tak seperti biasanya, Aula Kantor Kementerian Agama Jember Jawa Timur dipenuhi calon jamaah haji pada beberapa hari terakhir. Bukan tanpa alasan, banyaknya jamaah yang belum melengkapi dokumen haji seperti pembuatan paspor, membuat Kemenak Jember menyulap kantornya menjadi tempat pembuatan paspor jamaah sementara. Ya, hal itu dilakukan demi percepatan pengurusan berkas ratusan calon jamaah haji jember, yang rencananya akan diberangkatkan pada gelombang kedua, yakni 8 Juni 2023 mendatang. Sebelumnya, Kemenak melalui kasih haji dan umroh telah berkomunikasi dengan pihak imigrasi kelas 1 TPI Jember untuk membuat aulanya menjadi tempat pembuatan paspor haji jamaah. Hal lainnya itu biar antrinya tidak panjang dan lain sebagainya tempatnya luas dan lebih representatif. Apalagi untuk jamaah yang sudah lansia dan lain sebagainya. Dan nanti bisa diharapkan bagaimana proses pasporing ini cepat dan bisa membantu jamaah biar lengkap dokumennya. Karena untuk syarat pemberangkatan haji itu ada lima itu yang pernah saya serampekan itu. Pertama paspor, meningitis, rekam biopisah, dan terakhir pisah ini. Lima itu dokumen haji yang paling pokok ini paspor. Jadi paspor ini semuanya pastikan, paspor ini semuanya bisa pasporing semuanya. Karena Alhamdulillah untuk kaun ini dikemenak ini dalam negara membelikan pelayanan kepada jamaah. Tidak ada tujuan lain. Benar saja, hal itu pun disambut positif oleh para calon haji Jember yang menganggap lokasi pembuatan paspor bebas dari antrian panjang. Hal senada diakui Nabil, pengelola KBIH Haromain Jember yang menyatakan sudah ada puluhan paspor jadi bagi calon jamaah haji. Dari Jember, Hafiz Varian Syah, Tawaf TV Terima kasih telah menonton!